Al-Fatihah Al-Fatihah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya. Marilah kita tingkatkan taqwa kepada Allah SWT. Dan mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi kita dan juga bagi amal-amal kita nanti dihadapan Allah SWT. Iman Fidin Rahimahkumullah pernah pada satu waktu Bani Salamah. Bani Salamah itu adalah satu Bani, satu suku yang hampir seluruh anggotanya masuk Islam. Cuma sayang rumah mereka itu jauh dari Mahjid Nabawi. Pada satu waktu mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah izinkan kami seluruhnya satu suku ini pindah di satu pemukiman dekat masjid kau. Kenapa? Terlalu jauh Rasulullah. Kami ini kalau harus jalan kaki menuju ke Mahjidmu pulang ke rumah, sholat dohor pulang ke rumah sudah mendekati asar. Siap-siap berangkat sholat asar lagi. Sholat di Mahjid pulang ke rumah sudah mendekati Mahrib. Siap-siap untuk berangkat sholat Mahrib. Walhasil berat. Terus izinkan kami mau pindah. Kebetulan banyak ada tanah kosong dekat Mahjid engkau. Sehingga gampang buat kami untuk sholat di dekat Mahjidmu. Tepat waktu berjamaah di Mahjidmu bersama dengan engkau. Kata Rasulullah kalian tidak usah pindah. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah membaca satu ayat. Yang terdapat di dalam surat Yasin, surat 36. Ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu maa qoddamu wa atarohum. Wa kulla syai'in ahsoynahu fi imamin mubin. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia. Ayat ini menjelaskan beberapa kebesaran Allah SWT. Di samping Allah SWT menghidupkan. Nuhyil mauta menghidupkan yang sudah mati. Juga Allah SWT menulis apa yang kita amalkan. Wa asarohum dan bekas-bekasnya. Bekas amal kita pun ditulis oleh Allah SWT. Kata Rasulullah kau tidak usah pindah. Kenapa ya Rasulullah? Makin jauh rumahmu, makin banyak bekas-bekas telapak kakimu menuju ke Mahjid. Makin banyak yang dicatat oleh Allah, makin besar pula pahalanya. Oh begitu ya Rasulullah. Saksikanlah. Kami tidak jadi pindah. Karena lebih untung kami berada di tempat yang jauh daripada Mahjid, daripada dekat Mahjid. Di samping amal kami makin banyak, langkah kami dan juga bekas-bekas langkah itu juga makin banyak. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita lakukan ini dan bekas-bekasnya. So, solat dan mengkaji ayat-ayat Allah SWT akan memudahkan kita di hadapan pengadilan Allah nanti. Pengadilan Allah ini Pak, pengadilan yang amat sangat dahsyat. Kita bisa lolos di pengadilan di muka bumi ini, tapi ketahui tidak bisa lolos di pengadilan Allah SWT. Pak, orang kalau sudah duduk sebagai pesakitan di kursi terdakwah, Bapak tahu, apa yang paling dibenci oleh para terdakwah, yaitu dihadirkan saksi yang memberatkan, itu paling dibenci. Ada saksi, kesaksiannya memberatkan dia, sehingga akan memperberat fonis yang diberikan oleh hakim. Bapak tahu, pengadilan Allah ini saksi yang memberatkan siapa? Allah SWT berfirman, di dalam surat yasin juga, ini kehebatan surat yasin ya, surat yasin ini masalah Allah hebatnya apa? Karena di dalamnya ada fikro-fikro, ada isi-isi, ada informasi yang penting buat kita. Makanya, siapa saja yang baca surat yasin, saya anjurkan dia harus tahu artinya. Karena kebesarannya ada di dalam artinya. Kehebatan surat yasin itu tersembunyi, di balik arti-artinya. Allah SWT berfirman di dalam surat yasin ayat 35, Nanti saksi yang akan didatangkan itu adalah tubuhmu sendiri. Saksi yang memberatkan, iya, tanganmu, kakekmu, kulitmu, di dalam ayat yang lain, akan memberikan kesaksian yang memberatkan engkau. Sementara mulutmu, karena selalu membela kau dengan kebohongannya, nahtimu, kata Allah. Aku kunci, kunci mati, tidak bisa ngomong mulut. Karena mulut itu selalu menghianati, dan selalu membela tuannya, maka yang akan berbicara dengan jujur, tangan, kaki, dan kulitmu. Imanu fitnanda himakumullah. Jadi sekali lagi, perhatikan betul. Sebenarnya para ulama, kita ini di akhirat akan menghadapi satu kehidupan yang sangat dahsyat. Dan persiapannya sekarang. Satu kehidupan yang sangat dahsyat. Pengadilannya, hakimnya, wahuwa ahkamul hakimin. Hakim yang paling adil. Jaksanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Saksinya, tubuh sendiri saksi yang memberatkan. Masya Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, saya wasiatkan kepada diri saya juga, buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman fitnanda himakumullah, mari sedikit kita evaluasi. Saya berani katakan, sebagian besar yang hadir di sini, terutama bapak-bapak, saya berani katakan, bahwa umur yang tersisa, lebih sedikit daripada umur yang sudah kita lalui. Iya apa enggak bapak? Umur yang tersisa, lebih sedikit. Apalagi Rasulullah s.a.w. bersabda, di dalam satu hadis yang diwetkan oleh Imam Atrimidi, apa kata Rasulullah? Rasulullah s.a.w. inna umru, inna umru umati siti nasana ila sabain. Sesungguhnya umur umatku ini, kata Rasulullah s.a.w. kebanyakan, antara 60 sampai 70. Padahal maksud Rasulullah s.a.w. tentu, kalau dihitung dengan tahun hijriah, bukan tahun masehi. Kalau dihitung dengan tahun hijriah, umur umatnya itu 60 sampai 70. Hijriah enggak sampai 60. Mungkin 50. Kurangin 4 tahun atau 5 tahun. 55 sampai 65. Maka Iman Fidin, umur kita sedikit. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, Al-Qayyisun Fatin. Orang yang cerdas, dia Man alima lima ba'dal, mandana nafsahu, wa amila lima ba'dal mawt. Awkamaqal. Mumin yang cerdas itu, dia akan meminaj kehidupannya, meminaj dirinya, dan memikirkan amal untuk kepentingan setelah dia mati. Karena umur kita sedikit. Yang harus kita pikirkan sekarang ini, satu lompatan yang jauh, di sisa umur kita, sehingga nanti kita dibangkitkan, di dalam kelompok-kelompok para nabi dan rasul, para salihid, dan orang-orang yang mengikut mereka. Harus ada lompatan yang jauh. Apalagi Iwan Fiddin rahimakumullah, kita melihat ini, di dalam Islam ini diajarkan, ada satu amalan, walaupun kita kerjakan, tetapi kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, amalan itu menjadi gugur. Saya ambil satu contoh. Jadi harus wasmada kita. Sudah umurnya sedikit, amalnya tinggal sedikit, itu pun ada amal-amal yang lolos. Runtuh. Tidak ada manfaatnya di akhirat. Saya ambil satu contoh. Rasulullah SAW bersabda, rubba so'imin, laisa lahu min siyamihi illal jua, warubba qa'imin, laisa lahu min kiyamihi illal sahar. Masa Allah. Apa kata Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa, berapa banyak orang yang puasa, dia tidak tersisa dari puasanya, kecuali lapar. Dan berapa banyak orang yang sholat malam, sholat traweh, dia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali sahar, kecuali begadang untuk sholat. Ini orangnya sudah puasa. Sudah sholat malam. Bahkan sholat kiyamnya, karena dikatakan sahar, sholat trawehnya itu bukan Bada Isa. Jam 12 malam. Seperti beberapa mahjid yang ada di Surabaya. Terawehnya itu mulai setengah jam 12 malam, sampai mendekati sahur. Sudah sholat, Apa kata Rasulullah, dia tidak dapat apa-apa, kecuali lapar. Dan berapa banyak orang yang sholat traweh, tidak dapat apa-apa, kecuali begadang. Kenapa? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, faja'alnahu haba'am mansur. Itu persoalannya. Pada saat dia membawa amalnya, dihadapan pengadilan Allah. Dijelaskan oleh Allah, di dalam surat 25 ayat 23. Dengan satu harapan, persembahan puasaku ya Allah, dengan ini aku akan membayar, kemuliaan di akhirat. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, faja'alnahu haba'am mansur. Aku jadikan amalmu, haba'am mansur. Bagaikan debu yang berterbangan. Tak bisa ditimbang. Tidak ada wujudnya. Tak bisa dinilai. Tak ada wujudnya. Debu berterbangan. Apa yang kau dapatkan? No. Diitung tidak melakukan amal. Ya Allah, saya sudah lapar di bulan Ramadan, dan saya sudah begadang. Itulah yang kau dapatkan. Lapar dan begadangmu. Musibah kabhir. Maka iman fiddin rahimah kumul. Ini sudah tinggal sedikit waktu kita. Jaga, jangan sampai amal yang sedikit. Ini gugur. Hada'am mansur. Apa yang harus kita lakukan? Ini satu pertanyaan yang penting. Mari kita pelajari penggugur-penggugur amal. Di antaranya, tadi malam saya diskusi dengan salah satu jamaah. Kata jamaah perlu disampaikan juga Ustaz. Tidak apa-apa. Yang pertama, asyirku, syirik. Ngulang pelajaran kelas 1. Tapi memang orang kalau sudah S1, lupa pelajaran kelas 1. Kalau sudah S2, lupa pelajaran kelas 2. Kalau sudah jadi doktor, lupa semuanya. Syirik. Saya sampaikan ke jamaah apa perlu disampaikan syirik. Kan sudah sering kita bahas banyak Ustaz di sini. Ulang lagi Ustaz. Ulang lagi. Oke, saya ulang. Syirik. Iman fiddin rahimah kumul. Mari saya bacakan satu ayat Allah SWT. Terdapat di dalam surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 65. Yang bunyinya, Ayat ini dahsyat. Ayat sedahsyat ini mestinya kita bahas waktu kita kelas 4 SD. Belum balik. Tapi karena kesalahan teknis, Ayat sepenting ini tidak diajarkan di sekolah. Eh Muhammad, kata Allah. Muhammad, aku Allah, mewahyukan kepada engkau, dan seluruh Nabi sebelum engkau. Sejak Isa sampai Adam, la'in asyroqta layah baton na'amaluka walatakunan na'aminal khasirin. Kalau kalian, para Nabi dan Rasul, sejak engkau Muhammad sampai Adam, melakukan kesirikan sedikit saja, layah baton na'amaluka, seluruh amalmu runtuh. Tidak ada nilainya di hadapanku. Walatakunan na'aminal khasirin. Dan kau akan menjadi orang yang rugi, alias masuk neraka. Loh, Nabi loh ini. Antum tahu amalan Nabi seperti apa? Segedi gunung. Kalau sholat malam, kakinya sampai bengkak. Kalau infak, dihabiskan semua hartanya. Waktu meninggal, tidak ada yang diwariskan. Karena habis untuk infak. Kalau baik kepada orang, musuhnya, yang menghina dia, sakit, dibesuk oleh Nabi. Subhanallah. Taatannya kepada Allah, seratos al-qiyam bil-adli, bersikap adil terhadap orang lain, nilainya seratus. Tapi apa kata Allah? Kalau kau shirik sedikit saja, tes. Tes. Hancur seluruh amalmu. Serius ini? Kenapa? Shirik. Inna shirkala zulmuna adim. Kata Allah di dalam surah 31 ayat 13. Shirik itu pendoliman yang paling besar di muka bumi ini. Dalam tanda kutip, mendolimi Allah. Padahal tidak mungkin. Dan mendolimi diri sendiri, mendolimi semua orang. Imanufiddin, rahimahkumullah. Shirik. Saya sering umpamakan, kalau amal Nabi itu segedi gunung. Itu kejatuhan shirik sedikit saja. Tes. Tes, tes. hancur amal segedi gunung. Amal kita ini segedi undi-undi. Waktu saya menjelaskan undi-undi di Jakarta, satu orang angkat tangan. Ustadz. Terlalu gedi. Lu seberapa? Segedi wijen. Aladi wudia alal undi-undi. Wijen, benda kecil yang ditaruh di atas undi-undi. Kejatuhan shirik segedi gunung, hancur, sehancur-hancurnya. Shirik. Nah, bapak-bapak sekalian, banyak maaf, saya ulang pelajaran kelas satu. Shirik itu ada dua. Yang pertama, shirkul kubur. Shirik yang ada hubungannya dengan mengakui, meyakini, bahwa, ada selain Allah, ada kekuatan selain Allah, memiliki kekuatan naib. Itu shirik. Nah, Alhamdulillah, shirkul kubur ini sudah banyak diantara kita tahu. Karena banyak da'i yang menjelaskan. Shirk-sirk, sampai dikirim ke Ilian Jaya, dikirim ke Pelosok, da'i ini menjelaskan. Ini shirkul kubur namanya. Contoh, lempar kembang di perempatan jalan. Alhamdulillah, orang balik papan, tidak ada yang melakukan sudah. Karena setiap saya lewat di perempatan, saya lihat, tak ada lagi kembang. shirkul kubur yang lain, kalau dia punya rumah baru, dia taruh gantungan-gantungan. Dengan satu harapan, kalau ada gantungan, yang punya rumah aman. Alhamdulillah, di sini sudah enggak ada. Shirkul kubur yang lain, lempar kemenyan, malam Jumat. Dengan satu anggapan, akan membuat penghuninya selamat. Atau, anaknya dikasih jimat. Atau, kalau punya toko, dilaci tokonya, dikasih jimat. Supaya duitnya orang, masuk ke lacinya. Itu namanya, shirkul kubur. Dan yang terakhir, yang paling banyak, menjadikan dukun, sebagai konsultan. Rumah tangganya. Nah, untuk dukun ini, saya akan bacakan satu ayat, Bapak-Bapak sekalian. Banyak maaf, mengulang pelajaran kelas satu. Ini bulan Ramadan, kita mau memperbaiki iman kita, supaya jadi bertakwa. Kadang, hal-hal dulu, sering kita lupakan. Allah SWT berfirman, di dalam surat 31. Ayatnya, nanti bisa dibaca di rumah, ayat 34. Asbab unduzul ayat ini, terdapat di dalam kitab, Luba bin Nukul, Fi Asbab bin Nuzul, oleh Imam Suyuti. Ada beberapa riwayat, salah satu riwayat menceritakan, pada saat itu, datang seorang badui, dari desa gunung. Dia datang kepada Rasulullah, badui ini belum masuk Islam. Eh Muhammad, kata badui, aku sudah keliling pelosok, ternyata di perjalananku, aku mendapatkan informasi, kau orang yang paling berilmu. Makanya, saya datang ke sini, untuk bertanya kepada engkau, tiga pertanyaan. Jawab, apa pertanyaan kau? Muhammad, ini orang belum masuk Islam, manggil Rasulullah Muhammad, tidak boleh kita, kalau kita sudah Islam, tidak boleh manggil Muhammad. Harus Muhammad, sallallahu alaihi wasa'atu Rasulullah. Eh Muhammad, pertanyaan yang pertama, desaku, sekarang paca klik, kering kerontang, tolong jelaskan kepadaku, informasikan kepadaku, kapan hujan turun. Kata Rasulullah, la'adri, la'adri itu bahasa Indonesia, saya gak tahu. Bahasa Jawanya, kulomboten ngertos. Jadi saya berani bahasa Jawa di sini, kalau soalan gak ketahuan. Kalau di Jawa Timur ketahuan. La'adri, macam mana kau ini? Pertanyaanku gak bisa kau jawab. Kau kan orang pintar. kata Rasulullah, kata Rasulullah, la'adri. Aku tak tahu. Soal yang kedua. Muhammad, aku tahu kelahiranku, tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan di bumi mana aku dilahirkan, aku tahu. Tolong jelaskan kepadaku, kapan aku mati, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, hari apa, dan di mana. kata Rasulullah, la'adri. Kulok, boten, ngertos. Saya tak tahu. Siapa kau ini? Orang-orang mengatakan kau, orang berilmu. Kenapa jawabannya? La'adri. Kata Rasulullah, la'adri. Soal yang ketiga. Ya Rasulullah, istriku hamil. Tolong jelaskan kepadaku, apa jenis kelamin sang jabang bayi? Kata Rasulullah, la'adri. Imanabidin dahimahkumullah. Kemudian turun ayat ini. Kisah itu menjadi asbabun nuzul. Turun ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna alloha indahu ilmusa'a. Wayunazzilul ghais. Wayaklamu ma fil arham. Wama tadri nafsun mada taksibu ghodan. Wama tadri nafsun bi'ay ardintamud. Inna alloha alimun khabir. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memengetahui misteri hari kiamat. Waktunya dan lain sebagainya. Allah yang mengetahui kapan hujan turun. Allah pula yang mengetahui apa yang ada di dalam kandungan. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini tahu kapan dia mati dan di bumi mana dia mati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan yang maha-maha mengetahui. Imanfidin dahimahkumullah. Ayat ini menjadi satu justifikasi bahwa kekuatan goib hanya milih Allah. Dan kalau Allah mau memberikan kepada makhluk yang namanya manusia pasti yang dipilih kekasihnya. Yaitu Rasulullah. Tapi Allah mengatakan Rasulullah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak aku beri ilmu goib. Maka kalau ada yang datang di hadapan kita mengaku dia mengetahui ilmu goib maka dia itu kemungkinannya dua. Ima kazab wa imma majnun. Kemungkinan yang pertama kadab pendusta besar atau wong gendeng. Maka Imanfidin dahimahkumullah ini semuanya sirkul kubur. Ada sirik yang kedua yang hari ini mari kita bahas. Manya maaf saya ulang sirkul kubur. Sirik yang pertama sudah banyak orang yang meninggalkan. Tapi ada sirik yang kedua. Namanya sirkul kawadin. Sirik hukum. Sirik hukum. Apa itu sirik hukum? Satu. Meyakini ada pembuat hukum yang benar selain Allah s.w.t. Yang kedua meyakini ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah s.w.t. Yang ketiga meyakini ada ideologi ada agama ada ajaran yang lebih hebat daripada Islam. Saya ulang lagi. Sirkul kawanin itu paling tidak kalau mau dibagi-bagi secara global ketiga. Yang pertama meyakini ada kekuatan yang bisa membuat hukum yang benar hukumnya selain Allah. Awas. Yang kedua meyakini bahwa ada manusia yang lebih hebat lebih benar perkataannya selain Rasulullah. Yang ketiga meyakini ada ideologi ada ajaran yang lebih benar daripada Islam. Sirkul kawanin. Pak Sirkul kawanin ini banyak yang melakukan. Kenapa? Karena tidak banyak da'i yang menjelaskannya. Tidak banyak da'i yang menjelaskannya. Sedikit. Kenapa? Ya itulah. Fasanya belum sampai ke situ mungkin. Karena untuk menjelaskan ini dia akan berhadapan dengan sang pembuat hukum yang selain Allah yang sedang menguasai muka bumi ini. Jadi satu hal yang menyulitkan buat para da'i untuk menjelaskan ini. Dia akan berhadapan dengan kekuatan besar yang mengontrol dunia. Dan mereka membuat hukum berdasarkan hawa nafsu. Kalau sirkul kawanin sirkul kubur kalau dijelaskan tidak ada masalah. tidak ada yang yang akan menghadang mereka. Paling yang menghadang juru kuncen. Jauh juru kuncen. Kuncen kuburan. Jangan minta-minta ke kuburan. Yang marah juru kuncen. Hah gara-gara kau aku jadi sepi. Tapi tak ada masalah ngadepin juru kuncen. Karena sudah wis tua-tua. Kena keterak angin mati. Tapi kalau menghadapi sirkul kawanin dia akan berhadapan dengan kekuatan besar. Siapa kekuatan besar itu? Komunis. Amerika dan para sekutunya. Karena mereka membuat hukum selain hukum Allah SWT. Mari kita baca beberapa ayat dalam hubungannya dengan sirkul kawanin. Allah SWT berfirman di dalam surat 43. Ini ayat ini tolong diingat nanti sampai rumah dibaca. Karena sebaik-baik orang yang menghadiri pengajian setelah sampai di rumah diulang-ulang. Supaya dia faham. Setelah faham dia ajarkan kepada anak istrinya. Nah. Allah SWT berfirman di dalam surat 43 ayat 84. Coba lihat. Dialah Allah ilah di langit dan ilah di bumi. Saya buka kitab tafsir kitab akidah bab pertama dari pelajaran akidah yang kita pelajari di masa lalu di bab pertama menjelaskan ternyata Allah ini mempunyai dua kekuasaan rob dan ilah. Allah sebagai rob maksudnya yang menciptakan alam semesta menghidupkan mematikan memberikan rezeki itu Allah sebagai rob. Pak. Allah sebagai rob itu diyakini oleh kita dan orang kafir juga meyakini. Wala insa alpahum man khalaqas samawati wal'at layakulun Allah. Apabila engkau bertanya kepada orang kafir siapa yang menciptakan alam semesta mereka akan berkata Allah. Tidak percaya pergi ke gereja yang paling gede saat kota Balipapan. temuin pendetanya namanya Paulus. Lus, Lus. Orang Islam itu suka dialog kalau datang ke gereja dialog. Jangan dipandang sebelah mata hati-hati ada orang Islam masuk gereja dialog. logbung. Banyak maaf ini Pak. Ini kacamata orang ini sudah rusak. Ibu-ibu pulang pengajian dari majid pakai cacar bawa Quran. Di jalan-jalan dikatakan teroris-teroris terjadi di Malang dan di Surabaya. Yang mengatakan teroris pemuda duduk di cafe sambil membawa homar. Mungkin tidak sholat. Ibu-ibu baru saja keluar rumah yang paling baik di muka bumi ini baru saja melakukan pekerjaan terbaik yang pernah dilakukan manusia di muka bumi ini sebaik baik kau yang mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran baru saja ngaji keluar dikatakan teroris kacamatamu rusak tapi anak-anak yang mabuk pelaku LGBT laki perempuan lulus SMA bajunya dicore-core berpeluk-pelukan tidak kau katakan teroris dia itulah yang membuat kerusakan dimana-mana kacamatamu ganti bumi ini ciri zaman now cara pandang orang sudah saya kemarin ditelepon di Malang Ustaz gimana nih Ustaz sudah banyak ibu-ibu Malang itu mahasiswinya banyak dan yang ngaji banyak sekali sudah mulai diganggu di banyak tempat Ustaz oleh pemuda-pemuda yang kadang badannya bertato teroris teroris kalau dibiarkan nanti mereka akan narik narik kuduknya ada diantara ibu-ibu bagaimana Ustaz apakah pondok kami kita tulis saja bukan pondok teroris saya katakan tidak usah tulis tunjukkan keislaman kau karena orang-orang itu hanya buih-buih di lautan Allah akan mengirimkan tentaranya untuk menghabisi mereka tersebut takbir nah mari kembali kepada gereja kita datang ke gereja dialog karena da'wah ini harus disampaikan kepada semua orang termasuk kepada orang kafir kita tanya sama si Paulus pencipta yang menciptakan alam semesta ini Yesus kah apa kata Paulus bukan bodoh kau pencipta alam semesta ini bukan Yesus tapi Allah tangannya begini maksudnya Allah tidak pernah makan kurma itu apa jadi Allah sebagai roh semua orang yakin yang menjadi keyakinan hanya milik kaum muslimin dan keyakinan itu dibawa oleh Rasulullah dengan kalimat La ilaha illallah Allah sebagai ilah apa itu ilah perhatikan bapak-bapak sekalian ini tidak banyak diajarkan Allah sebagai ilah itu artinya tiga satu yang membuat hukum yang kedua yang patut diibadai ma'bud bahasa Arabnya yang pertama asyari membuat hukum yang kedua ma'bud yang diibadai yang ketiga mutoh yang ditaati ditaati apanya hukumnya perintahnya yang diibadai ayat ini mengatakan wahualladhi fissamai ila wafil ardi ila Allah ilah di bumi dan di langit ilah di langit dan di bumi pembuat hukum di langit dan di bumi yang diibadai di langit dan di bumi yang ditaati di langit dan di bumi Pak ada satu ajaran kesyirikan di zaman modern ini cuman menjadi tidak terlihat kesyirikannya karena dikemas dengan kemasan yang indah bahkan dikatakan produk prestasi besar manusia di zaman modern tapi sebenarnya kesyirikan yaitu mereka meyakini bahwa Allah hanya ilah di langit pembuat hukum di langit yang ditaati di langit yang diibadai di langit di bumi bukan Allah yang membuat hukum yang diibadai di bumi bukan Allah yang ditaati di bumi di bumi bukan Allah terus apa kami para manusia yang berkuasa itu kesyirikan namanya sirkul kohani dan ini merambah seluruh penjuru muka bumi ini tapi orang gak tahu ini kesyirikan karena dikemas dengan kemasan yang indah apa kemasannya komunisme oh pluralisme sekularisme termasuk demokrasi apa kata mereka ada dua produk prestasi besar manusia di zaman modern yang membawa manusia kepada kehidupan berperadaban bertamadun apa itu demokrasi dan hak asasi manusia kelihatannya bagus tapi seratus delapan puluh derajat bertolak belakang dengan ajaran islam dimana letak sesatnya demokrasi apa kata ulama demokrasi ini ajarannya yang paling mendasar adalah mengakui kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat bukan Allah dan demokrasi itu mengajarkan kepada orang islam ito atul kuffar wal munafikin taat kepada orang kafir dan orang munafik mereka mengakui asyare ila bukan Allah tapi manusia yang kedua yang kedua hak asasi manusia hati-hati dengan hak asasi manusia pak kelihatannya masya Allah hak asasi manusia padahal di dalamnya ada dua ajaran yang sangat sesat yang pertama namanya freedom of religion kebebasan untuk beragama silahkan beragama apa-apa menurut hak asasi manusia tidak ada apa-apa padahal Allah mengatakan agama yang di ridhoi hanya islam semua manusia harus beragama islam orang kafir pun harus islam orang Kristen harus keluar dari Kristennya masuk islam coba lihat lewat dakwanya beberapa ulama di India di Pakistan berjuta-juta orang Kristen masuk islam karena mereka menyadari bahwa din yang diakui hanya islam ini sudah kita faham freedom of religion yang kedua kelihatannya bagus tapi sesat freedom of speech kebebasan berbicara menurut hak asasi manusia bebas kalian berbicara silahkan menghina Allah dan Rasul tidak apa-apa apa kata Allah oh di dalam islam tidak boleh bebas berbicara ditentukan kau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 9 ayat 65 nanti dibaca di rumah kenapa ayat ini turun saya kisahkan sedikit supaya tidak ngantuk datang tiga orang di hadapan Rasulullah semuanya muslim mujahid baru saja pulang daripada perang tabu perang tabu ini perang besar musuhnya kuat umat islam ini sedikit maka Rasulullah merekrut orang yang baru masuk islam berangkat perang tabu karena dia ikut jihad namanya mujahid pulang dari perang tabu dia datang kepada Rasulullah tiga orang sambil santai ngomongnya guyon ya Rasulullah kami baru pulang dari perang tabu oh iya teman kami sahid oh iya bagus dan hari ini kami bawa ghonima oh iya dan ghonima ini kami serahkan kepada engkau kau gunakan untuk membangun istana kakit Rasulullah seumur-umur enggak pernah ada sahabat mengecek Rasulullah ini datang orang baru masuk islam baru satu kali perang datang kepada Rasulullah ya Rasulullah kau koruptor kan begitu loh dia meros kakit Rasulullah belum tidak terlalu lama turun ayat ini kakit mereka turun ayat itu ya Rasulullah kami minta maaf belum sempat Rasulullah menjawab maafnya turun ayat selanjutnya 966 tadi kan 65 66 gak usah minta maaf kau sudah kafir 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 setelah iman apa yang dikerjakannya menghina Allah menghina Rasul menghina Al-Quran terlalu bebas mulutnya dalam islam gak boleh hati-hati ngomong salah ngomong neraka hati-hati hati-hati iman itu namanya sirkul kawanin sirkul kukum tak terlihat karena kemasannya indah oh kalau kita sekolah dulu atau kita kuliah hak asasi manusia diletakkan di atas segala-galanya tapi sebenarnya kesesatan yang paling sesat maka iman fiddin rahimah kumullah saya nasihatkan kepada diri saya juga buat semuanya sudah tiba saatnya buat kita untuk mempelajari sirkul kawanin bahwa hukum itu milih Allah malik ustaz nah ini pertanyaan ustaz saya jadi bingung ustaz kalau aku lihat para pembicara aku buka youtube saya bingung ada pembicara yang mengatakan gak boleh berhukum dengan hukum Allah ada yang mengatakan boleh yang benar itu gimana biar Allah yang menjawab Masya Allah dahsyat jawabannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat az-zumar ayat 64 ya az-zumar ayat 64 ini ayat ini dahsyat az-zumar itu surat yang keberapa pak 39 ayatnya 64 pul afa ghayrallahi ta'amuruni a'abudu ayyuhal jahilun kalau kita baca dengan tajwid yang benar kurang lebih seperti itu lagunya padahal lagu saya kurang bagus untuk tajwid kul afa ghayrallahi ta'amuruni a'abudu ayyuhal jahilun mana imam tidak ada imam disini tajwidnya kurang canggih saya kul afa ghayrallahi ta'amuruni a'abudu ayyuhal jahilun antum tahu apa artinya cukuplah seseorang dikatakan bodoh menurut Allah dan rasulnya apabila dia mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah saya ulangi lagi cukup seseorang dikatakan bodoh apabila dia mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah ibadah loh ibadah itu apa sucud dan ruku ibadah itu apa taat ibadah itu apa berhukum dengan hukumnya cukuplah seseorang dikatakan bodoh apabila dia mengajak seseorang untuk tunduk dan sujud kepada selain Allah taat kepada selain Allah berhukum dengan hukum selain hukum Allah loh kalau di dia ini sekolah di luar negeri ustad jahil surbanya gede ustad sak mahjid hatta sak balipapan jahil nah ini kacamata setelah itu kita gak bingung lihat ulama lihat youtube oh ini ngajak berhukum dengan hukum Allah ikuti ini mengajak berhukum tidak dengan hukum Allah gak usah diikuti jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada Al-Quran banyak kacamata kacamata yang bisa kita pakai untuk melihat mana yang membawa ke jalan yang lurus dan mana yang tidak tinggal persoalannya kita tidak jadikan itu sebagai kacamata maka Maka Ifan Fidan dahimah kumullah karena waktu sudah habis itu namanya sirkul kawanin maka sekali lagi kita sudah sampai kepada satu kesimpulan sirik adalah yang akan membuat amal kita itu runtuh maka berhubung waktu kita sudah tinggal sedikit mungkin tinggal 5 tahun 10 tahun gak ada yang waktunya tinggal 50 tahun kecil sekali orang sekarang cepat matinya ya lu iya cepat saya kemarin Ustadz anu mati umur biro sekat lu re cepat cepat mati sekarang karena makanannya rusak minumannya rusak semua rusak umur kita tinggal sedikit jadi harus melakukan satu amalan lompatan jauh sehingga apa kita ingin puncak prestasi dibangkitkan oleh Allah sebagai di dalam satu perkataan Ali bin Abi Talib sebagai pembesar ya Ali bin Abi Talib berkata dan perkataan ini dinukil dari Isa mana alimah wa amilah wa allamah yudha'a fi malakutis sama wa adhiman masya Allah kita ingin seperti itu barang siapa yang melakukan tinggal pekerjaan nanti di langit di kerajaan langit akan dipanggil sebagai pembesar di antara pembesar hanya melakukan tiga pekerjaan berilmu dengan ilmu Islam yang benar beramal dengan amal yang benar kemudian mengajarkan amal tersebut kita ingin begitu maka mari kita teliti jangan sampai kita ini punya amal-amal yang meruntuhkan amal salah satunya yang kita bahas barusan tapi ingat sirkul kubur sudah kita ketahui dan sudah kita amalkan sudah kita hindari kita sudah hindari sirkul kubur semua sudah kita bakar jimat-jimat sudah kita bakar dulu pakai akek kemana-mana dengan satu harapan kalau pakai akek tidak bakal ditilang kalau masuk ke kerfur harga jadi turun sudah kita buang akeknya ustad ada sirik yang kedua sirkul kawanil sirik hukum selanjutnya kita bahas di waktu yang akan datang bisa difahami bapak-bapak sekalian wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh